Pantesan Sertu Sarijo rela jualan sate sepulang tugas, omsetnya melebihi gajinya jadi prajurit TNI. Pantas saja Sertu Sarijo rela jualan sate sepulang tugasnya sebagai prajurit TNI et. Ternyata omsetnya sebulan melebihi gajinya sebagai abdi negara. Sekedar mengingatkan, kisah Sertu Sarijo nyambi jualan sate sepulang tugas ramai jadi sorotan publik. Anggota Koramil Panggang, Yogyakarta itu mengaku hasil jualan satenya cukup untuk membantu biaya sekolah ketiga anaknya. Melansir dari unggahan Instagram TNI underscore angkatan underscore darat, omset yang didapat Sertu Sarijo dari jualan sate adalah 7 juta rupiah sebulan. Saya Sertu Sarijo, berdinas di Koramil Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Setelah jam kerja dinas selesai, saya melanjutkan bekerja sebagai wira usaha penjual sate klonyos, ujar Sarijo seperti dikutip dari Instagram TNI et. Sedangkan gajinya sebagai prajurit TNI, jika merujuk pada daftar gaji TNI, maka Sertu Sarijo masuk dalam golongan 2 bintara TNI. Dengan pangkat Sersan 1, Sertu, gaji Sarijo kisaran RP 2343, 100 RP 3.850.500 sebulan. Sebelumnya, seorang prajurit TNI Angkatan Darat et tak pernah malu berjualan sate sepulang bertugas di Koramil. Ia merupakan anggota TNI sejak 1996 silam. Sepulang bertugas, warga Potrobayan, Kalurahan Sri Hardono, Pundong, Bantul itu banting setir menjadi seorang penjual sate. Menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi bagian belakangnya, Serda Sarijo menyusuri jalan Imogiri, Panggang selama 15 menit untuk sampai ke kantor Panowu Panggang. Di jog motor tersebut terpasang etala sekecil bertuliskan, sate sandung lamur Kronos mantan Kopral. Datang dari arah barat, Sertu Sarijo memarkir kendaraan tepat di sisi timur pintu masuk kantor Panowu Panggang. Sambil menyapa pedagang lain dan warga yang lewat, Sarijo bahan jualannya yakni sate sandung lamur atau dikenal Kronos. Meski berpangkat Sertu, dirinya tidak malu berjualan kaki lima untuk menambah penghasilan keluarga.